Hai kasus kali ini adalah sebuah kasus kelainan pada area rongga dada bayi dimana kasus ini pertama kali dirujuk dengan kondisi air ketuban yang berlebihan yang kita katakan sebagai polihidramnion perlu ditersusuri apabila kita menemukan kondisi dimana air ketuban yang sangat banyak terjadi dalam kehamilan sebagai logika adalah air ketuban merupakan proses yang selalu silih berganti daur ulang antara proses minum menelan dan berkemihnya janin artinya diantara itu ada suatu proses yang terganggu sehingga perlu kita menelusuri bagaimana proses itu terhambat atau berhenti atau kelebihan produksi Hai di sini kita melihat air ketuban yang sedemikian banyak Hai sementara kita tidak menemukan lambung pada lokasi yang seharusnya sementara kelihatan Hai jantung tidak berada pada tempatnya di tengah-tengah rongga dada namun terdesak Hai ke salah satu sisi dari rongga dada Hai kembali kita amati rongga dada yang terisi Hai oleh sekaligus dua organ yang harusnya tidak terjadi seperti ini jadi rongga dada hanya terisi oleh rongga jantung dan paru-paru ini adalah sebuah kasus diafrahma hernia dimana Hai organ lambung masuk ke dalam rongga dada naik ke atas melalui sebuah celah hernia sehingga jantung terdesak ke arah kanan Hai sehingga tidak lagi berada di tengah-tengah dengan kondisi detak jantung yang melambat beradikardi jadi perlu kita ketahui apabila kita melihat struktur jantung yang tidak berada pada posisi yang seharusnya berada pada tengah-tengah rongga jantung rongga dada Hai perlu kita amati apakah ada organ lain yang naik ke ke atas masuk ke dalam rongga dada tersebut Hai di sini kondisi air ketuban yang terlihat berlebihan sementara struktur anatomi ekstremitas tungkai tangan kaki semuanya tampak normal Hai di sini kita bisa melihat bagian dari kaki tidak ada kelainan kemudian kita amati bagian dari wajah Hai struktur wajah juga terlihat normal tampilan wajah dengan gambaran yang normal tanpa kelainan hidung, mata, bibir semua juga tampak normal kembali kita amati struktur jantung yang terdesak ke arah sisi kanan lapis demi lapis potongan dari rongga dada kita lihat terlihat jantung yang bergeser ke arah rongga dada sisi kanan karena adanya lambung yang naik masuk ke dalam rongga dada jadinya adalah kasus diafragma hernia kasus yang cukup berat dan membutuhkan tindakan operatif koreksi segera setelah bayi ini lahir karena dipastikan bahwa bayi tidak mungkin mengembangkan rongga dada karena paru-paru menjadi terdesak dan tidak dapat berkembang dengan sempurna setelah bayi ini lahir prognosis dari kasus ini sendiri cukup buruk karena tingkat kesulitan koreksi dari operasinya cukup berat jadi ini adalah kasus diafragma hernia terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!